Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah hari ini saya mau bikin olahan ini ya bahannya dari kacang hijau dan juga tulang sapi jadi tulangnya ini udah saya rebus tapi belum empuk nah sekarang langsung aja kita ke bumbunya bumbunya itu sederhana banget hanya dari bawang putih, lada dan juga garam kalau mau boleh tambah penyedap supaya lebih sedap nah ini bumbunya kita haluskan aja mau saya ulek aja seperti ini sampai halus setelah itu bumbunya ini digoreng dioseng aja sampai harum gitu seperti ini sebelumnya buat bunda-bunda yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya ya jangan lupa pencet tombol yang warna merah yang ada di bawah kemudian di like, di komen dan di share nah ini tulangnya ini mau saya masak lagi, saya press itu aja karena kan dicampur dengan kacang hijau jadi supaya cepat empuk mau saya pakai panci presto aja biar cepat ya nah ini dia nih ini udah empuk mau saya tambahkan gula pasir, garam dan juga bumbu yang udah dioseng tadi jangan lupa dicicip kalau untuk ukurannya silahkan disesuaikan aja dengan kuah yang kita bikin ya nah seperti ini ya ini dimasak lagi sampai bumbunya itu larut setelah itu terakhir mau saya tambahkan dengan potongan daun bawang supaya lebih enak ya nah ini dia nih ini kacang hijaunya udah lembut udah empuk dagingnya tulangnya juga sudah empuk sekarang langsung aja mau dimakan ya pakai lontong seperti ini dipotong-potong kemudian disiram aja dengan kuah tadi ini tuh rasanya enak banget pokoknya jangan lupa di subscribe ya channelnya ini bun supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya nah kemudian terakhir berikan taburan bawang goreng dan juga ditambah dengan sambal nah jadi rasanya itu gurih pokoknya enak banget ini silahkan dicoba ya hangat-hangat gini pokoknya nikmat banget sekian dulu videonya assalamualaikum selamat menikmati